Yang bisa membahayakan kita juga, yang bisa mematikan kita, maksudnya dimasukkan ke dalam siksa api neraka, adalah At-Tatayyuru, Tatayyur, masih ingat Bapak Ibu tentang Tatayyur, ketika itu kita membacakan satu hadis Nabi SAW, hadis dari Said bin Jubair yang mendengar dari Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, ada 70 ribu golongan, umat Muhammad SAW, ada 70 ribu orang dari umat Muhammad SAW, masuk surga, tanpa dihisap dan tanpa diazap, ada empat sifat yang dia miliki, yang pertama Pak, tidak pernah meminta rukyah, Tidak pernah meminta rukyah, Pak tolong dong, bacakan Al-Quran nih, kayaknya gak enak badan nih, takut ada yang disihir dan seterusnya, meminta rukyah, tidak pernah Yang kedua apa, tidak pernah meminta kai, tolong dong, ini mati sebelah nih kaki kayaknya, tolong ambil besi, dibakar itu besi dengan api, kemudian setelah panas itu besi dengan api, ditusukan, disendi-sendi yang mati Tidak pernah dia minta kai sama manusia, yang ketiga Pak, tidak pernah tatayyur, tidak pernah merasa sial akan sesuatu hal, atau menggantungkan nasib dia dengan sesuatu entah binatang atau yang lainnya, itu disebut tatayyur Biasanya, orang menganggap sial akan sesuatu Nah, yang keempat apa, dia selalu bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala Kalau orang sanggup melaksanakan empat hal ini, tidak pernah minta rukyah, tidak pernah meminta dikai, tidak pernah untuk tatayyur, dan tidak pernah juga Tidak pernah tatayyur, tidak pernah untuk menggantungkan nasib dengan sesuatu, atau menganggap sesuatu hal itu sial Dan yang terakhir, yang keempat, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala Maka dipastikan dia akan masuk surga Ya, tanpa dihisap, tanpa diazab oleh Allah Jalla wa'ala Nah, tatayyur ini, penyakit yang masih ada di umat sekarang ini Iya enggak? Subhanallah, makanya kata Syekh, Salih al-Fawzan Salih bin Fawzan al-Fawzan Ya, beliau menyebutkan Tatayyur itu apa sih? Atatayyur, wa'uwa atasha'um Bittuyuri, wal-asmai, wal-alfaadi, wal-bqai, wal-as-khaasi, wal-arqami, wagayru thalika Fa'idha azam saksun ala amrin min umur di dunia, fa'ra'a, aw sami'a ma yaqrah, athara fi-hi thalika Ahadu amra ini Yang disebut dengan tatayyur tersebut adalah Seseorang merasa sial Dengan sesuatu hal Atau menggantungkan keadaan dengan sesuatu hal Tapi kata tatayyur itu lebih condong kepada kesialan Ingat, seorang muslim itu tidak ada sial Tidak ada sesuatu sial Makanya salah orang yang bilang dengan bahasa Ketika kita benci atau hawas dengan seseorang Sialan lo Tidak boleh itu ucapan kita keluarkan Ya Nah itu Atasayum Kesialan mereka Dia gantungkan dengan burung Di Indonesia Apa? Ada burung gagak Apa itu? Ada apa? Kematian Subhanallah Ini tatayyur ini Subhanallah Ada burung hantu Ada apa? Ada setan Padahal setan takut sama kita Jin Itu takut sama kita Kemudian apa lagi? Ada semut di rumah kita Apa? Ada rizki Ada ni'mat nih Siapa nih yang membawa makanan atau apa ya kan? Subhanallah Kemudian Ada apa lagi? Kupu-kupu Datang ke rumah kita nih Maksudnya apa? Ada tamu Banyakan manusia-manusia itu Menggantungkan nasibnya itu Dengan binatang-binatang Atau dengan Al-Asma Nama Nah Ada orang-orang yang dengan nama itu Seakan-akan bebat Ada kan orang-orang Kenapa ya gue gak kawin? Lu sih keberatan nama Kan ada yang begitu Ini tatayyur ini Subhanallah Kalau kita bilang lu sampai sekarang jomlo Bukan berarti Lu gak ada jodoh Belum ada jodoh Lu sih pilihannya juga ketinggian Anak presiden Mintanya Anak raja Anak sultan Ya pantas ditolak Cobalah yang standar dengan Antum Kalau tau beda Satu tingkatan doang bedanya Ya Gak level Ya Dan juga Antum gak nyambung nanti Biasanya dia makannya Hamburger Berkaitan dengan yang mewah-mewah Antum nanti makan paginya Nasi uduk Nasi ulam Gak nyambung nih lidah Akhirnya cerai Ya kan seperti itu Janganlah sudah Yang standar aja Nah Kadang ada manusia apa Maaf nih Adat Jawa biasanya Ada nama-nama yang dia benci Apa tuh pak? Ya Ada satu suku yang biasa gak suka dengan nama itu Subhanallah Nah itu Kita katakan Tidak boleh Menggantungkan Sesuatu hal dengan nama Tidak ada yang jelek Kecuali kalau memang artinya Tidak pantas Tidak bagus Ya wajib kita ganti itu nama Seperti itu Ya Kayak Nabi SAW Mengganti Ya Nama Dari sahabat Namanya Afla Diganti dengan nama yang baik Maksudnya Pentaskiahan diri itu Tidak boleh Kayak barke Nama-nama yang sifatnya tersebut Seperti itu Untuk mensucikan dirinya Sebagai orang yang Masya Allah itu Tidak dibenarkan juga Nah itu diganti Kemudian ada juga Yang mengislahkan dengan Lafad-lafad tertentu Ya saya gak bisa nih Lafad-lafad tertentu Yang itu dia Jangan mengucapkan kata-kata itu Ini kata-kata yang sial buat kita Apa tuh? Ya Ada itu Atau Tempat Al-Biqa Ini tempat nih Tusuk sate Iya kan? Tusuk sate Kata orang Ya kan? Seperti itu Gak laku Ustaz Kenapa emangnya si Ami? Ustaz rumahnya sih Tusuk sate Pantasan gak laku-laku Ya Ami Masa begitu sih? Iya Gak bakalan Ya Allah Hada Taza'um juga Ya hati-hati ini Kemudian Wal-ashas Seseorang nih Subhanallah manusia ini kan sama Putih, hitam, biru Atau yang lainnya lah Kan sama Tidak ada perbedaan apa-apa Jangan sampai nanti Kalau saya bergaul sama orang hitam Saya jadi hitam juga Kan gak begitu Kita katakan Ya kalau berkaitan dengan ini nih Kalau kita berteman sama orang hitam Kita akan menjadi melarat Tapi kalau misalnya bergaul sama orang putih Kita jadi sukses dan seterusnya Nah itu kan manusia yang digantungkan hidup Menganggap sial terhadap manusia Ada orang-orang tua nih Masya Allah Wal-iyadubillah Jangan sampai ada yang disini ya Ada orang tua Subhanallah mungkin dicoba oleh Allah Jalla wa'ala Mendapatkan anugerah anak atau cucu cacat Subhanallah anaknya itu dibiarkan di kamar saja Gak boleh ada orang yang melihat Gak boleh juga dia untuk menemuin manusia yang lain Dianggap itu anak sial Na'udzubillah min dhalik Ada kan seperti itu Subhanallah Na'udzubillah min dhalik Ini anak lahir Dia tidak menginginkan Dia cacat Cuma mungkin orang tuanya Ada sesuatu hal yang mungkin sebab itu Atau mungkin orang tuanya dicoba Oleh Allah Jalla wa'ala Subhanallah Kemudian juga ada manusia kadang sakit nih Syubh Kalau si fulan, si fulan, si fulan Tolong abah wasiat nih Jangan nemuin abah lagi sakit ini Kenapa? Itu manusia sial semua tuh Kalau datang sial aja Takutnya ayah mati nanti Abah mati Tolong dilarang Siapa aja bah? Nih si fulan, si fulan, si fulan, si fulan Gak boleh masuk Kalau masuk nih ayah mati nih Nah ini kan ada manusia seperti itu juga Menganggap sial Dengan kedatangan seseorang Allahu Akbar Atau al-arqam Nomor Nah 13 Berapa lagi bu? 4 Berapa lagi? 23 Berapa lagi? Subhanallah Tidak ada nomor itu sial Tidak ada juga nomor itu beruntung Nomor 1 Nomor 7 Ya Kalau zaman dulu nomor 10 10 berhubung Maradona dulu Ya Markopan Baston Rut Gulit nomor 10 Sekarang nomor 7 CR7 Siapa tuh? Ya kan? Misalnya Semua nomor 7 Allahu Akbar Gak ada juga yang seperti itu Kita katakan Sama 1, 2, 3, 4 Kesian Yang punya anak 5 Nomor 4 ini sial nih Nomor 4 sial nih Pantasan bodoh nih Pantasan begini Pantasan begitu Na'udzubillah Nah ini hati-hati juga Tertayur juga Tidak dibenarkan Ya Dan ini Bisa menjatuhkan seseorang Kedalam kenistahan Wal-iyadzubillah Ya Menjatuhkan seseorang Di dalam apa? Ya Kedalam kesyirikan Yang nanti Pada ujungnya adalah Dilemparkan oleh Allah Jalla wa'ala Kedalam siksa bin neraka Kata syekh lagi Fa'idha azamah saksun Ala amrin min umu wid din Awid dunia Apabila seseorang Atau diantara kita ini Punya keinginan Akan sesuatu hal Baik itu berkaitan Tentang perkara Din Agama Ataupun perkara dunia Ada yang kita cita-citakan Fa'ra'a awsami'a ma'yakrah Kemudian dia melihat Atau mendengar Sesuatu yang tidak Mengenakan hatinya Kita bilang pak Gimana Saya pengen tuh beli rumah Menurut bapak gimana Harganya berapa Pasarannya berapa tuh Sat jangan start Rumahnya ada syetannya Banyak jinnya Nah itu kan gak enak Buat kita Padahal kan gak ada apa-apa Sebenarnya Subhanallah yang dimana Di pondok indah Kita datang sama teman Bukannya ada hantu Agak-agak miring nih misalnya Kita pengen beli Subhanallah ketika disampai Eh sengketa Pantas sana aja Diisukan macam-macam Ya kan Seperti itu Nah Kalau misalnya kita merasa Ini kok gak enak nih di hati Apa yang dilakukan Azharafihidhalika ahdu amra ini Yang pertama Kalau dia merasakan sesuatu Yang gak enak buat dia Dikasih masukan-masukan Yang tidak pantas Yang pertama Kalau dia tersebut merasa Yang pada akhirnya Mengakibatkan dia Tata yur Menganggap sial juga Kalau dia beli Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar tersebut Sehingga Hati ini Tergantung dengan sesuatu Yang diomongkan tadi Jangan dibeli Tusuk sate Jangan dibeli Nomor 4 Nomor 13 Ini Saya sudah lihat Setifikat tanahnya Dan seterusnya Eh Itu berpengaruh di kalbunya Dan di hatinya Maka itu yang nanti Akan berpengaruh juga Dengan keimanannya Dan ketauhitannya Bisa membahayakan Buat imannya Kepada Allah Dan bisa membahayakan Buat ketauhitan dia Dan ketawakalan dia Kepada Allah Jalla wa'ala Jelas ya Ini banyak terjadi Terutama Yang punya rumah Di kelapa gading Susah banget Itu tanggal Nomor 13 Sama nomor 4 Susah Gimana nih Makanya ada teman-teman Sebagian Ikut-ikutan juga Melakukan itu Malas ah Gak mau beli Kenapa Susah dijualnya Emang kenapa Nomornya nomor 4 Sama nomor berapa tadi Nomor 13 Susah Padahal kan dipondor Apa di kelapa gading Banyak yang si ini Si ini Maka susah untuk dijual Seperti itu Atau Wa imma alla yarji Amma azam alaih Walakin yabha Fikolbi Azharun dhalika Tatayyur Minal hazan Wal alam Walham Wawasawis Waddu'af Dia tersebut Tidak menjatuhkan diri dia Masuk ke dalam Percaya dengan hal seperti itu Tapi masih ada Pengaruh nih di kalbunya Masih ada nih Sedih Sebab sedih ini Karena ada ini Sebab sakit ini Karena ini Karena binatang ini Binatang itu Atau karena sesuatu ini Ada was-was nih Nah itu nanti akan Melemahkan iman dia Maka oleh sebab itu Kata sheikh Faya jibu alaman Wajada shay'an Min dalika Fi nafsihi An yujahidaha Ala daf'ihi Wa yasta'inu billah Wa yatawakkal alaih Wa yamdi fi sya'nihi Bahwasannya wajib Bagi orang yang merasa Sial akan sesuatu hal Atau menggantungkan sesuatu Dengan sesuatu hal Dan itu dianggap Sial oleh dia Maka buang itu jauh-jauh Lawan itu tatayyur Lawan itu kesialan Gak ada sial masalah rumah Tidak ada sial masalah hari Tidak ada sial masalah Apa? Nomor Tidak ada sial masalah tempat Dilawan Dengan dia tersebut Terus menerus Meminta pertolongan Kepada Allah Jalla wa'ala Dan mentawakalkan Segala urusannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sambil dia berdoa Seperti ini Allahumma La ya'tibil hasanat Illa anta Wa la yadpa'u sayyat Illa anta Wa la hawla Wa la quwata Illa bika Wa la hawla Wa la quwata Illa bika Ini doa yang bagus Diamalkan Kalau kita merasa ragu Akan sesuatu hal Condong mempengaruhi hati kita Sehingga membuat kita Juga akan timbul tatayyur Sikap sial kita Akan sesuatu hal Maka berdoa lah Seperti ini Allahumma Ya Allah La ya'tibil hasanati Illa anta Tidak ada yang sanggup Untuk membawa kebaikan Kecuali engkau ya Rab Kecuali engkau ya Allah Wa la yadpa'u sayyat Illa anta Ya Rab Tidak ada yang sanggup Untuk mencegah Mara bahaya Kecelakaan Tidak ada yang sanggup Mencegah mara bahaya Dan celaka Kecuali engkau ya Rab Yang sanggup Untuk mencegah Mara bahaya ini Wa la hawla Wa la quwata Illa billah Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Kecuali daya Dan kekuatan Yang datangnya Dari engkau ya Allah Subhanallah Jangan ragu ya Subhanallah Gak ada bedanya Rumahnya Ada buntut naga Badan naga Atau kepala naga Gak ada bedanya Sama semuanya Itu naga-naga Adalah Istilahnya orang-orang Mushrik Konghucu Ya Jangan ditiru-tiru Tapi Diikut-ikutin oleh Orang muslim juga Waliyahzubillah Kalau dia yakin Seperti itu Berarti Ya Berarti dia telah jatuh Kedalam kesyirikan Yaitu dia mendapatkan Penyakit yang bisa Mematikan dia Dalam arti yang bisa Menjatuhkan dia Kedalam kesyirikan Dan dilemparkan Allah ke dalam siksa Pineraka Dikarenakan Sifat Tatayyu